Pemilu Bawaslu Jawa Barat Pemilu Bawaslu Jawa Barat Bila terbukti melanggar akan dikenakan sanksi tegas hingga pemecatan Bawaslu pun mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi Untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi jabatan Terhitung 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon Sampai akhir masa jabatan Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri Tapi kalau nanti ditemukan ada mutasi, rotasi, promosi, degradasi Setelah tanggal 8 Januari Dan ternyata tidak ada izin tertulis Dan ternyata nanti pembukati betul-betul mencalonkan Sudah melaporkan pelanggan Di diskualifikasi atau seperti apa Pak? Sanksinya Pak Konsekuensi sanksi itu? Konsekuensi sanksi Bawaslu akan melaporkannya kepada Komisi Abang Kursi Pemilu Bawaslu Bisa di anulir Karena memang bisa juga diperlukan sanksi Dalam kesempatan itu untuk terciptanya Pilkada Aman dan Damai Pihak TNI, Polri, dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Melakukan penanda tanganan deklarasi damai Saat Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2020 mendatang Budi Setiawan, Bandung TV